Pemirsa sebanyak 9 pelajar sekolah menengah pertama diamankan petugas kepolisian Polsek Pontianak Barat saat melakukan pesta lem di rumah salah satu anak di gang pejajaran 3 Pontianak Barat selasa siang. Pelajar tersebut didatangi warga yang curiga karena melihat anak menghisap kantong plastik bersih cairan coklat. Inilah 9 pelajar salah satu SMP negeri di kota Pontianak yang diamankan pihak kepolisian Polsek Pontianak Barat saat melakukan pesta lem di rumah salah satu anak di Jalan Komyo Sudarso, Gang Pajajaran 3 Pontianak Barat selasa siang. Diketahui rumah yang dijadikan pesta lem dalam keadaan kosong ditinggal oleh orang tuanya. Para pelajar yang beralasan sedang melakukan kerja kelompok sekolah ini diserbu warga setelah melihat salah satu anak menghisap kantong plastik berisikan cairan lem berwarna coklat secara bergantian. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu warga, polisi akhirnya menjemput kesembilan pelajar ini untuk dibina serta memanggil orang tua anak. Ada 9 orang anak yang masih menggunakan sebagian menggunakan seragam SMP sedang duduk sambil menghirup lem. Para pelajar ini selanjutnya disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila sebelum dipulangkan ke orang tua mereka. Dari Kota Pontianak, Rosi Ulizar, INews melaporkan.